Kita beralih ke berita terakhir Tribuners, topang ekonomi masyarakat Kepala Desa Nuruwe targetkan seribu hektare tanam pisang abaka. Kepala Desa Nuruwe kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Mount Matital menargetkan 500 hingga seribu hektare lahan penanaman pisang abaka. Pasalnya kata dia penanaman modal asing atau PMA dengan fokus orientasinya di sektor pergabungan yang diganggungkan oleh PT Spice Island Maluku sangat membantu dan menopang ekonomi masyarakat. Selain kerjasama yang baik persoalan lahan, tenaga kerjanya juga menyerap banyak masyarakat lokal, jadi sangat dibutuhkan koordinasi dan sinegritas yang baik. Ia mengaku hingga detik ini terdapat 150 masyarakat yang direkrut untuk menjadi tenaga kerja di perkebunan pisang abaka. Matital menegaskan masyarakat secara kolektif mendukung kehadiran pisang abaka dan PT Spice Island Maluku di Desa Nuruwe. Matital menegaskan masyarakat. Ini baru saja setahun ini, belum setahun ya, baru saja setelah jadi pimpinan kembali baru diperutaskan. Karena jaringan kegiatan kebersamaan itu... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!